Kebiasaan YouTuber pemula, begitu ketemu ide, langsung deh buat konten, setelah jadi langsung di-upload di channel YouTubenya. Soal kualitas kontennya bagus atau enggak, kadang mereka tuh nggak peduli. Padahal, untuk membuat suatu konten yang bagus, itu ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Nah, di video kali ini gue akan membahas tahapan-tahapan dalam memproduksi sebuah konten. Tapi seperti biasa, sebelum pembahasan dimulai, kita... BAMPET DULU! MAMAYO! Salam kenal dengan gue, Sandy Fadiansah, dan selamat datang di channel teman YouTube. Bagi teman-teman yang baru aja datang nih, di channel ini gue membahas informasi seputar YouTube dan bagaimana menjadi seorang YouTuber. So, bagi teman-teman yang tertarik mengenai YouTube dan ingin menjadi YouTuber, udah jangan ragu, langsung aja subscribe channel ini. Dan nantikan video terbaru dari gue yang pastinya memberikan informasi bermanfaat seputar YouTube. Salah satu sifat yang harus dihindari oleh konten kreator yaitu sifat tidak sabaran. Tidak sabar dalam proses pembuatan konten, tidak sabar dalam mengembangkan channel YouTubenya. Pengennya nih, sekali buat konten, langsung jadi konten yang bagus. Baru beberapa kali upload video, pengen punya ribuan subscriber dan 4.000 jam tayang. Gue nggak perlu kasih contoh konten kayak gimana yang dibuat asal-asalan. Karena di YouTube, ada banyak banget video yang nggak jelas dan lo bisa tonton itu dan lo bisa cek bahwa mereka tuh membuat konten yang ngasal banget. Tapi gue percaya, yang nonton video gue ini adalah teman-teman YouTuber yang mau sama-sama belajar untuk membuat konten lebih bagus lagi. Nah, gue kasih tau nih, tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam memproduksi sebuah konten. Hingga akhirnya lo mempunyai gambaran atau frame yang besar bagaimana proses ini mengalir. Proses pembuatan sebuah konten itu nggak bisa kita katakan hanya soal pengambilan video. Seperti lo buka handphone, buka Instagram, bikin IG story tanpa proses editing, lo langsung upload ke IG. Gue kasih gambaran besarnya dulu nih. Jadi, ketika kita membuat sebuah konten, ada 3 tahapan yang harus dilalui. Yang pertama yaitu tahapan pre-production. Yang kedua yaitu tahapan production. Dan yang ketiga yaitu tahapan post-production. Nah, kebanyakan konten kreator itu fokusnya hanya pada tahap production alias tahap pembuatan konten. Soal rencananya bagaimana membuat konten dan apa yang harus dilakukan ketika kontennya sudah jadi dan di-upload ke YouTube, mereka biasanya agak sedikit melalaikan ini ya. Padahal proses ini merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan sebuah konten yang bagus yang bisa dinikmati oleh penonton YouTube. Tahapan pertama yaitu pre-production. Bahasa gampangnya ini merupakan tahap persiapan untuk membuat sebuah konten. Dan di sini gue kasih formulasi yang gampang supaya bisa langsung dipraktekan. Jadi, di tahap ini, lo harus bisa menjawab pertanyaan 5W dan 1H. W yang pertama yaitu what? Konten apa yang akan lo buat? Dari pertanyaan ini, lo sudah harus tahu tema konten YouTube lo itu apa? Kemudian judul kontennya itu apa? Ini sudah harus jelas dan spesifik dituliskan. W yang kedua yaitu why? Kenapa kita membuat konten tersebut? Alasan ini harus kita tanyakan. Pastinya kita harus memiliki alasan baik ketika kita membuat sebuah konten. Jangan sampai nih kayak YouTuber yang lagi viral ya, yang buat konten prank ngasih bantuan sampah. Ini kan dia pasti nggak mikir ketika ngebuatnya, apa akibat yang ditimbulkan. Atau jangan-jangan dia memang nggak ada otaknya. W yang ketiga yaitu when? Kapan konten lo dibuat? Nah, di sini penting untuk membuat timeline ataupun jadwal. Karena untuk konten yang kompleks seperti film ataupun konten traveling, itu proses pembuatannya bisa berhari-hari bahkan berbulan-bulan. Oleh karena itu, lo harus memiliki jadwal. Kapan pertama kali syuting? Kapan berakhir? Kapan proses editing dilaksanakan? Kemudian kapan video itu akan di-upload ke YouTube? Belum lagi kalau lo akan kampanye atau lo akan promosi dari video lo. Nah, jadwal ini juga harus dicantumkan di tahap pre-production ini. Way yang keempat yaitu where? Di mana lo akan membuat konten lo. Nah, ini penting juga ditentukan di awal, lokasi syuting tempat membuatkan konten yang akan lo buat. Semisal lo membuat konten dari rumah, ini juga tetap harus setting lokasi. Misalnya, lo di dalam kamar atau lo di dapur ketika akan membuat konten memasak. Nah, itu juga penting untuk ditentukan. Nah, yang jadi masalah ketika lo harus membuat konten di luar rumah atau di tempat umum. Ini perlu perencanaan yang lebih matang dan perlu disinkronkan dengan jadwal yang lo buat. Jangan sampai nih, lo udah menjadwalkan misalnya tanggal sekian syuting, tapi ternyata tempatnya nggak bisa digunakan. Contoh, misalnya lo mau membuat konten jalan-jalan ke Gunung Rinjani dan lo rencanakan di bulan Juni. Tapi, tahu-tahu di bulan Juni itu pendakian Gunung Rinjani ditutup. Akhirnya apa? Lo nggak bisa membuat konten. Oleh karena itu penting menentukan lokasi dan meng-sinkronkannya dengan jadwal yang lo udah buat. W yang kelima yaitu, who? Siapa yang ada dalam konten kita? Semisal, lo membuat konten yang melibatkan beauty sendiri, seperti kayak gue gini, ini lebih gampang. Tapi, kalau lo membuat konten yang melibatkan orang lain, apalagi orangnya banyak, nah, di sini lo perlu konfirmasi dulu nih. Apakah mereka bersedia terlibat dalam pembuatan konten kita? Sebagai contoh, misalnya lo membuat konten podcast atau wawancara. Nah, lo harus sudah menentukan narasumber siapa yang akan lo undang. Kemudian lo konfirmasi yang bersangkutan bisa hadir nggak atau mau nggak datang ke podcast lo. Yang terakhir yaitu, ha, how? Bagaimana konten lo akan dibuat dan bagaimana hasil akhir yang lo harapkan. Jadi, menjadi konten kreator itu kan menuntut kreativitas dan imajinasi. Ketika lo akan membuat sebuah konten, lo sudah harus bisa membayangkan tuh hasil akhirnya seperti apa. Ini sangat penting karena ini menentukan misalnya bagaimana pengambilan video pertama lo, bagaimana dialog yang terjadi dalam konten lo, kemudian bagaimana putih-putih yang ada. Ini sangat penting. Jangan sampai nih ketika proses editing baru lo mikir, oh iya, ternyata gue kurang bahan ini. Ini bisa berapet. Kemudian saat proses editing pun, lo sudah bisa membayangkan kira-kira editing seperti apa yang akan dimasukkan, yang akan ditambahkan. Jadi, pertanyaan bagaimana konten yang akan dihasilkan, ini sangat penting dijawab dalam tahap pre-production. Oke, itu dia formulasi gampang yang harus lo jawab dalam tahap pre-production, yaitu 5W dan 1H. Ketika lo sudah menentukan 5W dan 1H, selanjutnya ada hal lain nih yang harus diperhatikan dalam tahap pre-production. Yaitu, lo harus menentukan yang pertama, budget, alias anggaran, alias duit yang dibutuhkan dalam membuat konten lo. Jangan sampai lo memaksakan diri ini membuat konten yang bagus, tapi ternyata lo nggak punya biaya untuk produksi konten tersebut. Makanya sangat penting di awal menentukan berapa besarnya anggaran untuk membuat sebuah konten. Yang kedua, yaitu menentukan perlengkapan yang dibutuhkan dalam proses produksi konten lo. Nah, dalam hal ini, perlengkapan gue bagi dua nih, biar gampangnya. Yaitu perlengkapan utama, alat-alat yang digunakan untuk memproduksi video. Misalnya seperti kamera, mic, kemudian lighting, report, stabilizer, dan lain-lain. Kemudian ada alat-alat pendukung, seperti misalnya kostum, aksesoris, kendaraan, transportasi yang digunakan untuk membuat konten lo. Nah, ini semua penting untuk lo buatkan list perlengkapan yang dibutuhkan. Yang ketiga, lo harus menentukan skrip yang akan digunakan dalam konten lo. Jadi, sebelum datang ke lokasi syuting nih, skripnya harus udah ada duluan. Jangan sampai lo datang ke lokasi syuting masih bingung harus ngomong apa, harus mengambil video seperti apa. Tentunya ini akan sangat memakan waktu. Makanya sekali lagi, di awal lo sudah harus membuat skrip. Skrip ini yang akan digunakan dalam proses syuting konten lo. Itu aja dulu menurut gue hal penting yang harus lo ketahui dari tahap preproduction. Jadi, gue ulangi sedikit ya. Di tahap preproduction ini, lo harus bisa menjawab pertanyaan 5W dan 1H. Nah, selanjutnya lo harus bisa menentukan 3 hal penting. Yaitu budget, alias anggaran yang dibutuhkan. Yang kedua yaitu pelengkapan yang akan digunakan. Dan yang ketiga yaitu skrip. Skrip harus dibuat sebelum proses syuting. Nah, apabila semua ini sudah ada dan lo sudah membuatnya, selanjutnya adalah berlatih. Minimal lo berlatih 3 kali baru mulai proses syuting yang beneran. Biar nggak kepanjangan, pembahasan mengenai tahapan produksi konten di Youtube ini gue bagi menjadi 3 part. Dan di part pertama ini, gue fokus membahas masalah preproduction. Dan di video berikutnya, pastinya gue akan memberikan sajian dan pembahasan mengenai tahapan production dan juga post production. Oleh karena itu, bagi teman-teman yang masih mau belajar dan pengen terus mengembangkan channel Youtubenya nih, tonton aja video-video berikutnya yang ada di channel teman Youtube. Sekali lagi, terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini jika dirasakan bermanfaat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe nih ya, langsung aja subscribe channel ini karena subscribe itu gratis. Oke, cukup sekian. Terima kasih sudah menonton. Salam sukses selalu.